bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da pada pengajian yang lalu kita mempelajari peristiwa perang bani mustalik anang di akhir daripada peristiwa itu diantaranya masuk islamnya pemimpin daripada bani mustalik itu sendiri yaitu al-harif ibn abi birar dan dikawini oleh nabi anak beliau menjadi umul mu'minin yaitu sayyidatuna juwayriah jintul harif dan ketika pemimpinnya kemudian anak daripada pemimpinnya masuk islam maka banyaklah daripada bani mustalik itu yang umpat masuk islam tetapi di dalam peristiwa itu ada peristiwa ada kisah di dalam kisah dan yaitu diantaranya yang pertama peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat di dalam surah al-munafikun yaitu kisah daripada Abdullah bin Ubay bin Salol anang bermula daripada pembicaraannya mancelak rasulullah dan sahabat-sahabatnya lalu bahkan niatnya untuk mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Madinah lalu disampaikan oleh orang yang mendengar yaitu seorang pemuda yang bangarang Zaid bin Arkam lalu ketika dipanggil oleh Nabi ketikanya tahu bahwasanya sampai sudah pandirannya tadi lalu datang kepada Nabi lalu Zaid bin Arkam ulun pada ucap ke itu malah nang sedih jadinya nang menyampaikan ulun hentak memadahkan kebenaran malah dianggap jadi penjahatnya jadi kadang-kadang nang bisa tak balik ke itu fakta seorang nang bujur jadi salah nang salah jadi bujur inilah sulitnya apabila ada orang nang pangramput yang lah masalahnya kan kayaknya ini bujur harus mengakui kan ada salah malah nang tatuhainya pada itu ramputnya aja aku kadedak kan maka orang orang bisa percaya lalu nang anumnih nang sarabah salah dan cuma Allah ta'ala akhirnya menurunakan ayat-ayat di dalam surah Al-Munafikun dan itulah nang membebaskan Zaid bin Arkam jadi syukur Alhamdulillah artinya Allah menurunakan maka terbuktilah bahwa aku bujur dan Abdullah bin Ubay bin Salul nang mustah dan kayaknya itu kesimpulannya bahwa bujur Abdullah bin Ubay bin Salul itu apa? mau ucapkan kata-kata itu tadi mau ucapkan kata-kata nang kasar kepada Nabi diantaranya apabila kayaknya kita masuk ke kota Madinah orang-orang nang membuat orang-orang nang mulia akan mengeluarkan orang-orang nang hinah maksudnya inyah bubuhan Munafik itu dianggap orang-orang mulia karena kita usir Rasulullah yakuluna la irraja'na ilal madinati la yukrijanna la a'anzu minhal azal mereka berkata kalau nanti kita kembali ke Madinah maka orang-orang yang kuat akan mengeluarkan nang hinah lalu dijawab oleh Allah dipadahkan nanti kebujuran tuarnya ada yang mengucapkan itu walau Allah kadang menyebut siapa-siapa cuma orang pahamannya sudah mesti itu perkataan Nabiullah bin Ubay bin Salul dan disambung oleh Allah walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina layaklamun ujar Allah nang mulia itu kamuliaan itu walillahil izzat kamuliaan itu milik Allah walirasulihi dan milik orang beriman dan milik Rasulnya walil mu'minin dan bagi orang-orang atau milik orang-orang beriman jadi ada nang kamuliaan itu karena nang lain-lain wadah kamuliaan itu adalah milik Allah milik Rasulullah dan siapapun nang beriman lawan Allah lawan Rasulullah jadi kita sudah yakin yakin aja bahwa kamuliaan itu andaknya di dalam iman itu aja itulah kamuliaan itu andaknya di dalam iman bukan di dalam nang lain bukan di dalam banyaknya harta bukan di dalam kekuasaan bukan di dalam popularitas terkenal dan sebagainya jadi barang siapa hujar Sayyidina Umar barang siapa kita ini adalah satu kaum kita ini adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan iman dengan iman jadi kenapa kemuliaan kita aku ini mulia karena aku beriman itu mantap-mantap di hati kita seapa aja hebatnya bila kata beriman itu mulia bahirnya banar raja mulia nang kosong mulia nang karamput mulia palsu mulia nang asli adalah ketika orang beriman walau kata berisian harta walau kata berisian pangkat walau dihina akan orang nah lalu ujar Sayyidina Umar tadi kita ini adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan iman maka barang siapa mencari kemuliaan dengan selain itu maka dia akan dihinakan oleh Allah dan artinya kita ini sudah diberi kemuliaan dengan iman masih ada puas hendak mencari kemuliaan lain lagi dengan jalan macam-macam jadi hina kehabisannya dan itu bujuran dan kaya itulah keadaan jadi kita sudah cukuplah dengan kemuliaan iman dan Allah memandahakan walillahil izzatu kemuliaan itu milik Allah dan lalu ketika milik Allah akan diberikan Allah siapa artinya Allah nang ampun kemuliaan maka siapa nang handak dimuliakannya jadi mulia dan dipandahkannya wali rasulihi nah akan dimuliakan Allah pertama rasulnya kemudian walil mu'minin dan orang-orang beiman walakinnal munafiqina layak tahun akan datapi orang-orang munafiq kada paham orang munafiq kada mengerti nangka itu dikiranya tapi kemuliaan tadi di pangkat kebetan kehormatan nangka itu nah kemudian ada peristiwa nangka 2 ini pun terjadi di tengah perjalanan jadi sesudah terjadi peristiwa bermula kan daripada terjadi perselisihan antara seorang mantan budak daripada sayyidina Umar beserta mantan budak daripada ansar lalu terjadi perselisihan yang akhirnya bisa didamayakan tetapi gara-gara itu keluar ucapan Allah lalu akhirnya Nabi menyuruh berangkat supaya jangan diperpanjang lagi masalahnya karena menyelawas karena ini berpandir kayak ini ini mengomentari ini menambahi ini makin panas-panas saja jadi lalu Nabi walaupun hari panasannya itu berangkat nangkada biasanya tadi tuh perjalanannya itu biasanya kamarian atau sanja ini tulak ini siang itu masih panas sudah tulak dan kada pememandakan kecuali memang parlo biasanya sambahyang atau kauyuhan hendak makan dan minum ataupun ada hendak bekamih ada hendak behira disitu aja pemendak lain daripada itu kada lagi pemandak dalam artian pemalam guringan bertajak kema angkaya itulah sampai malam hari jadi ketika sudah hendak sambahyang malam hari hanya pemandakan dan pemandakan tadi kenapa ya sambahyang jamat akhir misalnya atau jamat takdim kemudian nangkana makan-makan kemudian nangkana hendak makamih-makamih hendak behira-behira istirahat diberi waktu satu mat nah lalu istirahatan lah ada nangkana sambahyang tadi ada nangkana makan ada nangkana macam lagi keperluannya nah pada waktu itu Siti Aisyah r.a. itu umpat di dalam rombongan Siti Aisyah itu kebetulan menang dalam undian nah jadi sahabat kalian nabi hendak pulak kepergian nangkana jauh itu nabi mau undi bini-bini sidin diundi lalu siapa nangkaluar ngarannya itulah nangkana dibawa jadi diluar daripada jidiran nang biasa kalau nang biasa itu sahabat malam saikong semalaman saikong an kacuali Siti Saudah itu memberiakan gilirannya lawan Siti Aisyah jadi apabila 9 malam itu 2 malam di rumah Siti Aisyah Siti Saudah itu kadah kadah dikumpuli lagi atas keinginan Siti Saudah seorang karena merasa sudah Tuhak jadi sudah Tuhak hantak beribadat ibadat saja lagi lakon kadah tetapi berminat lagi kalau jadi kadah tetapi ketinginan apalagi hantak beribadat saja lagi lah ulung kadah tetapi kawal lagi malayannya sudah lawas juga kadahit lagi nah amuntian yang dinakan cuma ulung minta samutin aja ulung jangan ditalak karena ulung hantak jadi bini pian mulai di dunia sampai ke surga lalu diberiakan giliran lawan Siti Aisyah jadi dan disitulah tadi dua malam Siti Aisyah atau gilirannya seorang giliran Siti Aisyah seorang lawan giliran Siti Saudah karena mesti Nabi malam di rumah Siti Aisyah ada penang lain sama laman Siti Aisyah nah tetapi kalau Nabi berpergian itu kan ditunggu lagi diistirahatakan giliran siapa karena sambungannya yang datang berpergian nah ada pun untuk berpergian itu diundi dan tak ganti-ganti nah cuma kebetulan nang peperangan Bani Mustalik itu nangkana giliran Siti Aisyah nah lalu pada malam hari tadi sesudah perjalanan sehari anang sampai hari malam lantung malam lalu bermanbakan sambah yang isa sambah yang maghrib kemudian ada nak makan itu Siti Aisyah itu turun daripada sakaduk karena sakaduk itu adalah pengarnya panutuk di yang diandak di atas untak jadi ada ada kayak rumah halos nah di atas untak diikat disitu lalu turun lalu hendak kabak hajat hendak membuang dan bibinian itu biasa mesti jauh kadang hendak parak itu supan jadi mencari tempat yang jauh berjalan sampai kata kali hati-hendak lagi hanyar kabak hajat disitu nah imbah sudah tuntung berburiklah lalu urusan sambah yang macam-macam lalu berbuat pulang ke dalam sakaduk nah imbah sudah berbuat ke dalam sakaduk hanyar taliyati sekalinya kalung tibir lapas nah jadinya bibinian itu bangun maka ada namah matahkan ini kalung ini pulang ingjaman kadapang ingjam kadapang diinjam jadi ada dangsanak sitya isya bibinian juga melihat ading hendak tulak memaculakan kalau memang kaya kan kenapa kaya ampun kok meruangnya biasa mulai berharilah baik injaman jadi diinjami oleh dangsanak siden ada permatanya permata dari negeri yaman permatanya akib yaman jenisnya ada tahu rantai lalu 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 turun pulang lalu sekaduknya diturun di tanah kemudian nah di waktu babuling inilah orang dapat datang perintah dari rasulullah ayo berangkat siap-siap berangkat pulang nah kayak itu lalu siap-siap berangkat siap-siap berangkat siap-siap berangkat berangkat kata-kata kata-kata ketahuan apalagi mengangkat banyak mengangkat mengangkat yang turun pulang pulang nah lalu siap-siap tadi cari-cari dibakas seorang hajad lalu dapat sudah dipasangannya pulang berbuli sekali berbuli kenapa rumbungan sudah keadaan lagi dan sudah dan keadaan langsung di sini dibakas karena aku yakin tiba-tiba datang seseorang nah seseorang ini memang selalu pandudian di belakang rumbungan ditugasakan oleh rasulullah ngarahnya sopwan ibnu mu'appal sopwan ibnu mu'appal ini selalu berdudi di belakang sejam atau setengah jam di belakang untuk mengontrol kalau-kalau ada barang-barang nangta cicir dan daripada orang bayi mana ini bilanya ada nangta kukur ingat kukang IPA dan karena bila sampai jadi setengah jam atau sejam orang bermanak datang karena ibunya sudah datang dibagi ampun siapa barang siapa merasa kehilangan dompet misalnya HP atau kunci sabjidomotor kayak kita masih berkata itu ini tugas nah babayah ada orang beberapa di parake babayah itu mencangani inanduklah sopwan ibnu mu'appal ini karena walaupun waktu itu waktu ini waktu peristiwa ini itu sudah turun ayat hijab sudah turun ayat hijab artinya dibinian sudah wajib tetapi sopwan itu pernah hilang ke rumah rasulullah pernah masuk ke rumah rasulullah itu pun lawan rasulullah ada satu dan waktu itu di zaman masih wajib jadi pinanduk lawan Siti Aisyah ketika melihat itu Siti Aisyah itu dibaca oleh sopwan itu inna lillahu inna ilahi raja'un tak kajut artinya bini nabi makata tinggal nah langsung ini turun daripada untak turun daripada untak lalu dilukupakannya untaknya ditarik kalinya lalu belukup lalu bepaling artinya sopwannya bepaling supaya Siti Aisyah naik dan terjadi percakapan apa-apa walau satu kata cuma pahamannya sudah jadi banyak dilipat tangannya untak itu tadudatlah untaknya dijejak lawan batis tangannya tadi supaya jangan berdiri lalu membelakanglah sopwan lalu maksudnya membelakang supaya jangan melihat Siti Aisyah naik kalau-kalau batis terbuka kan gak itu tuh amun naik kanon nah jadi jangan dicangani amun bibirnya naik ke motor ini gak sendalakian kan atau ini hanyar turun dari motor jangan dibuka akan lawang tapi mencang angin benar kalian daunnya atau boleh karam apalagi landau nyoba bebelang-belang dua pulang alhamdulillah awal terhasil tadi gue paling katanya sudah naik dilapaslah pulang batisnya mantok dijajak tadi berdiri ditarik lalu berjalan lalu berjalan cuma karena nabi tadi ada di bawah guguringan sama lama malam itu maka hanyar pemandak parak subuh atau sesudah masuk waktu subuh jadi kata mau bertamuan ada bertamuan aja terus aja sampai subuh nah subuh itu sedikit lagi di luar kota Madinah jadi parak sudah sampai ke Madinah lalu orang bermandakan hendak sembah yang subuh atau bersiap-siap sembah yang subuh lalu yang mana tadi hendak istirahat hendak pakamih pakamih bahira-bahira pulang nah ketika orang istirahat itulah datang sopuan sedang menarik untuk yang diatasnya ada Siti Aisyah r.a.w. nah yang pemulaan malihat ini nah ini pulang permasalahannya Abdullah bin Ubay bin Salul dan kakawanan yang melihat ada orang datang berdua dibinian laun lalakian lalakian berjalan batis menuntun untaknya dibinian diatas anda dilihat sopuan bin Mu'attal orang-orang muhajirin juga sopuan kemudian kenapa tadi Siti Aisyah diatasnya nah lalu keluarlah kata-kata Sopuan ma'azaw jatisahibikum kayak itu yang menyembat nabi itu yang ada mau menyembat rasulullah itu jalanu bini kawanikam maksudnya bini rasulullah jawabnya menyembat bini kawanikam lawan sabwan bin ma'ubah wallahi demi Allah nah ini kata-kata kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul wallahi ma'anajat minhuk wala na'ja minhan nah itu kata-kata demi Allah ma'anajat minhuk tidak akan selamat bibinian itu kalau sudah takumpul lawan lelakian ini dan kadang-kadang mungkin kawan-kawan aham diri tidak akan selamat lelaki-elaki ini kalau sudah takumpul lawan bibinian itu nah itu fitnah yang diucap artinya bibinian baik rupa masih anum lelakiannya anum masih pemuda ada harapan tahan ma'arit itu aja bang kata-katanya yang akan paham orang-orang sudah mesti adanya menuduh luar biasa nah lalu itu tersebar berita itu dari mulut ke mulut apa ini makam taduti datang berdua ini dan kadang-kadang mancek mari ceknya cuma dari situlah nah lalu paham diri ini bertambah-tambah karena kan biasa sudah mulai nah kemudian lalu kembalilah sudah tuntung sampeyan rasulullah pun tidak tahu jadi sudah tuntung sampeyan ayo jernambe kita taruh sakan pulang berangkatlah sampai ke madinah lalu masing-masing lah sudah budikan ke rumah masing-masing dan cuma diantara peristiwa ulang-ulang terjadi pada waktu itu sejak saat itu sampai kurang lebih sebulan itu kadada turun wahyu nah jadi disitulah disaat gempar-gemparnya peristiwa ini bosib ini beribdar keras itu malah malaikat ibril kadada turun Allah kadada memerintahkan untuk menyampaikan wahyu nah jadi lalu masyarakat berada di dalam kebingungan nah cuma disini diantara hikmahnya itu akan menjadi ujian yang bilang awak karena membidakan mana orang munafrik mana orang beriman menang lamah iman dan mana orang beriman menang kuat iman jadi kesimpulannya orang munafrik tadi nyata saja sudah tidak pernah menahan untuk memandir saja orang beriman pun yang lama iman mudah benar tanpa pengaruh isu isu yang benar umpat umpat dua memandir nah baik itu karena yang kawan dicontoh adalah orang orang menang kuat iman nah orang orang yang kuat iman ini ada pengaruh pertama orang yang kuat iman itu mudah di hatinya baik sangka itu tanda orang kuat iman mudah yang utama baik sangka jadi kalau pernah umpatan menyangka jahat menyangka dada bukti nama apa kemudian yang kedua orang yang kuat iman itu akan selalu menahan mulutnya daripada mengucapkan kata-kata kata-kata baik jadi baik berpikir baik sebagai contoh misalnya adalah ada orang-orang yang kuat iman itu yang diriwetkan di dalam hadis itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari nah yang di ummu Ayyub ini aduan memandir kemana-mana tak masuk bagus cuma masih ada kurangnya kurangnya lawan laki padahal siapa ada umpatan no comment sama sekali tetapi ummu Ayyub nah disini lawan keduaan waktu dirumah wahai abu nyayub yang adalah mendengar gusip lagi rame wih ini cuman lawan orang kada umpatan pemandir pang tak ada anak umpatan cuma dirumah ada tahan jata pandir lelaki nah ujar Abu Ayyub langsung menyahut nah ini yang bagus kita perhatian kabar bus itu kalau kabar bus itu kenapa maka karena permasalahan ini kan kita kada denang tahunya peristiwa ini sejujurnya nang tahu apa sebenarnya terjadi cuma dua orang yaitu Sitya Aisyah sendiri dan Sopwan sendiri kan kada denang berkisah lagi kenapa maka datang tadu dia kada denang berkisah Sopwan berdiam saja dan Sitya Aisyah pun berkisah bahkan berbayar sampai ke rumah Sitya Aisyah itu langsung merasakan awak panas jadi garing Sitya Aisyah itu garing jadi tahun apalagi besar lima saja meriah dingin di rumah dan itu berlangsung parak sebulan sekitar 29 hari kalau selain 29 hari garing Aisyah jadi Ujar Abu Ayyub Ujar Umu Ayyub kenapa Iqam Hakun sudah berzina berzina kata orang iman tahu saja dosa berzina ada bertahun apulang ikam tahu kaya aku kira-kira kata aku kata iman kuat kata wilah wahai umu ayyub Aisyah itu lebih baik daripada Iqam Sopwan itu lebih baik daripada aku itu saja kesimpulannya jadi aku yakin bahwa itu kabar bus walau aku kata perlu tahu sabujudat itu baik sangka dan cara berpikirnya itu cara berpikir orang baik amun orang baik baik memang diri kita saja amun seorang berzina orang baik berzina apalagi orang baik orang orang lebih daripada kita dan itulah terjadi kepada orang orang kuat iman contohnya saikong itu saja atau berdua laki itu dan itulah orang orang beriman lain berataan modalnya baik berataan tadi menganggap ada mau memandir dengan kade baik karena seorang garing cuma di luar beritanya yang aku rasakan cuma sebut tinggal yaitu ada perubahan dari kelakuan Rasulullah yaitu Rasulullah itu kurang memperhatiakan kaya biasa jadi paling-paling hujar setia insya kalau masuk itu betakun kaya apa masih panas lagi sudah kalau biasa biasa lebih daripada itu bisa duduk dipusutiakan oleh Nabi diurutiakan ini kan di takunin Nabi Sitya Aisyah atau merawat mamah jadi mamah mamah Sitya Aisyah umur Ruman panggilannya atau umur Ruman itu mamah daripada Sitya Aisyah bini daripada Sayyidina Abu Bakar nah berdua umur Ruman inilah di kamar lalu ketika aku melihat perubahan daripada Rasulullah sejar ini kurang mesra ada apa dengan Rasulullah cuma aku rasa kadang nyaman namanya nama mamah di kamar Rasulullah lalu aku bapak dia Rasulullah bolehlah pulun minta hendak dirawat di rumah abah hajjah selama ulun garing ujar Rasulullah silahkan lalu dituntunlah di dinding oleh mamah rumah peparah kanan lalu dibawalah ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq lalu dirawat di situ dan dan tadi kayak itulah berlaku kurang lebih sekitar sebulan nah ketika kurang lebih sebulan tadi atau mungkin sekitar 28 atau 29 hari hanya mulai merasa akan sehat ampe garing ampe panas di Madinah di zaman itu bahkan itulah kebiasaan orang-orang Arab itu kadang mau ada wisi di rumah kamar mandi di rumah hujar atau kadangnya kadang patuh rasa kadang nyaman bila ada wisi atau kamar mandi di rumah atau di parak rumah itu merasa jijik merasa kadang nyaman karena orang patuh barasi jadi ada pemandian dan wisi umum itu di luar kota Madinah yang ngalih benar cuma orang baharinya kata kaya kita kata pembahiran kaya kita jadi ada di luar di luar kampung walaupun Madinah ada itu maksud Madinah itu di halaman halamannya di wisi wisi ada sekarang disitulah wisi pemandian jadi ujar Sitya Isya ketika aku sudah sembuh aku enak mandi lalu di binian pulang biasanya bagian di bilanya di binian itu malam siang jadi pada malam hari itu itu malam sabulat Sitya Isya itu memanggil salah seorang yang akrab bersapupu yang lawan Abbasidin mengarangnya umum misbah seseorang perempuan sepupu atau bakulak lawan Sayyidina Abbasidik mengarangnya umum umum misbah jadi dikiawakan umum misbah ini mandang ini si Tiansyah hentak emam merenangnya sepamandian sabulat awak kade mandian mangkuk garing jadi di rumah sekadar mandi atau bisa di rumah cuma menhandak anak mbak asli lah mesti kak hammam nah lalu aku diiringilah oleh umum istah tadi berdua kami berjalan malam antiba tiba aja tiba tiba aja kadesing aja umum istah itu tajajak ujung baju lalu tarabah biasa aja kalau lah macam-macam baju tak payah baju panjang tak jajak tarabah biasa aja nah cuma waktu tarabah ini tanpa sadar tak ucap nah ucapannya tak bisa misbah tak bisa misbah misbah itu anak tak bisa misbah itu ucapannya calakalah misbah maka anak orang gila anak gitu maka ada semudah kayak gigitan baca kisah kayak itu calakalah misbah anak orang misbah itu gelar bagi anak jiran kalau ngareng sendiri kalau 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 salah biasa disebut jadi nang mama disebut umu misbah abah abu misbah itu biasa jadi jadi kata-kata itu keluar kenapa kata misbah celakalah misbah ujar ujar tidak misbah jangan mencelak misbah walaupun anak yang seorang tetapi misbah itu adalah salah seorang muhajirin dan dia mengikuti perang badar salah satu tentara nabi di perang badar orang mulia jangan pernah mencelak orang orang mulia secara umum sahabat nabi itu dilarang jangan pernah kalian mencelak sahabat siapa saja sahabat sahabat nabi mulia apalagi yang paling mulia daripada seluruh sahabat itu adalah 10 orang yang dijamin masuk surga di bawah 60 itu adalah orang orang perang badar di bawah perang badar itu orang orang 4 perang 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 berarti mistah ini salah satu daripada orang 64 perang badar ini mulia benar di bawah 60 orang jadi jangan dicelak aja memadahi memarinak lah ada nang dijalannya mistahnya jualan setah sana ujar umum mistah ikam kada kada mendengarka lagi khabar kada mendengarka berita berita apa nah lalu dikisahkan lah oleh umum mistah tadi aku ini mendengar mistah yang menyembat nanti kalinya ada juala lakian nanti kalinya entah nang pamanir tahun 44 jual memandung setia istah padahal saku seorang anta kisah dan itu kisah nang berat itu tenang sampai jelasnya memadahkan abad zina jadi celaka cuma nah ini umum istan ini kada percaya kada percaya makanya tadi malah anak lawan anak orang calak kalah ini orang baik keman akan kona ini maka dipadah kona ini gara 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 kata kakawanan tadi kakawanan tapi ada gawian kawan ini kita bukan untuk menghinakan sahabat nabi karena sahabat mulia berataan karena seluruhnya yang sedang kita pisahkan ini pelajaran kita supaya yang baiknya kita ikuti yang kada baiknya jangan kita turuti itu saja bukan untuk mencelak sahabat sahabat nabi tetapi memang Allah dibalik semua ini yang matur skenarionya supaya jadi pelajaran sampai akhir zaman bagi orang islam jadi kita ambil pelajaran kita turkiro yang baiknya kita tinggalkan yang jauhnya sahabat sahabat berataan mulia walau mereka salah tetapi mereka tergera berubat dan itu tidak pernah terulang kembali cuma kita saja 2-3 kali salah tetap saja jadi sejahat orang adalah mencelak sahabat padahal diri seorang jauh lebih jahat daripada sahabat 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 sekali itu lalu ditakur lalu jadi pelajaran lalu mereka bertubat lalu mereka menjadi orang mulia ada kita kadang sekali dua kali dua kali tiga kali tambah merandahkan sahabat nabi ini yang jahat benar mendengar itu ujar Aisyah aku langsung menangis itu kaha berurang selama sebulan aku jari si Aisyah jadi mandi langsung buka pulang ke rumah rumah itulah fitnah yang luar biasa orang baik orang tidak tahu apa lalu dituduh dengan tuduhan yang paling besar jadi supaya kita mengetahui diantara tuduhan yang paling besar dan paling jahat itu adalah menuduh seseorang perempuan baik-baik dengan berzinah tanpa bisa mengajukan empat orang saksi jadi kada boleh walau kita melihat dengan kepala sendiri dengan mata kepala sendiri kada boleh mengajukan empat orang saksi hukum Allah dan ini sabab turun ayat-ayat yang ini di dalam surah An-Nur jadi seluruh kisah ini adalah asbab nuzul daripada turunnya ayat-ayat di dalam surah An-Nur ada pun yang kisah tadi penyebab turun ayat-ayat di dalam surah Al-Munafi'un jadi bisa dilihat surah An-Nur apa isinya kisah tentang hadithul idq hadithul idq itu kitnah dusta yang tersebar kepada sebaik-baik keluarga yaitu keluarga Rasulullah dan keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq R.A mereka keluarga yang paling mulia ini yang mendapatkan fitnah yang terbesar yaitu dituduh bersinah nah tetapi kainah akan diselamatkan oleh Allah artinya Allah menjelaskan bahwa itu pada menjur bahwa itu idq lalu sama laman menjur fiti yang insya aku man amas ada lagi nang pernah ada sabah lawan mama ada waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada umur ruman ada tetapi nang berdua itu berdiam kata kau berbunyi apa-apa kata tahu kenapa di ucapkan kata tahu kebingungan melawan anak nyata sudah baik sangka cuma kayak apa anakku kadak biasa orang melihat juga apalagi beritanya sudah tersebar kemana-mana jadi bila nyebab pandir bilang malih cakap bahasa gitu biar aku padah kata di karang katakan orang mana ada jurang maling mengakukkan biasa orang kayak itu sudah disinilah kata kau lagi dikisahkan kesakitannya hati Siddiq insya nah pada besok harinya tadi hari nangkat 30 itu rasulullah akhirnya naik ke atas mimbar lalu nabi naik ke atas mimbar lalu nabi diantara perkataan nabi kenapa nabi banyak orang menyakiti aku dengan menuduh macam-macam kepada keluarga padahal aku ada tahu di dalam keluarga itu kecuali baik artinya aku kadat tahu kadat meniat kejahatan di diri setia insya selama ini ada baik kenapa maka orang menuduh inyak demikian jahat dan kenapa maka menuduh sahabat ku yang kadat ku katahui kecuali kebaikan dituduh telah melakukan kejahatan cuman cuman nabi itu aja orang paham bahwa sedang terjadi fitnah yang besar kepada sahabat nabi yang sangat baik sokwan ibn mu'attal dan bin nabi seorang yang paling disayangi nabi yaitu Siti Aisyah nah pada waktu itu tadi berdiri salah seorang daripada Aus 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 ini adalah daripada Ansar Ansar itu Aus dan Khasraj nang ngaramnya Usaid bin Hubair Usaid bin Hubair itu salah satu daripada tokoh Aus sesudah Sa'ad ibn Mu'att jadi ada nang nang utamanya Sa'ad bin Mu'att nang kedua lah itu Usaid bin Hubair Ujar Usaid bin Hubair Wahai Rasulullah sambat aja orangnya kalau itu bubuhan kami bubuhan Aus kami akan memperisakan orangnya kami akan menghubungnya kalau bubuhan Khasraj sambat juga lawan kami kami siap aja untuk membunuhnya memang orang itu pantas dibunuh nah disini masih ada lagi sudah mantuk suasana panas berdirilah daripada suku Khasraj padahal orang yang paling baik daripada suku Khasraj pimpinannya sendiri dan cuman belanya sudah emosi banu kadang-kadang kata kawam mengumpul lagi tarik yang bangaran Sa'ad bin Ubadah Sa'ad bin Ubadah sokoh daripada Khasraj dan ingat tahu bahwa yang dimaksud ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salol yang berasal dari Khasraj jadi walaupun ini orang baik orang soleh tetapi jadi berdiri berlawan ikan pang rambut ikan wani berpandir karena ikan tahu bahwa ini orang seserah sejak membuhan ikan berpandir itu bang membila kaum jadi ujar ini melawan ikan pang rambut ikan men bila orang men 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 makin bakal rasanya padahal di hadapan nabi di dalam mas nabi melihat itu tahu bahwa ini kalau diselesaikan masalah ini turunlah nabi ditinggal oleh nabi sahabat sahabat bila sudah sampai itu itu minta ampun kepada Allah aku tadi emosi lalu menyesal sahabat selesai nabi nabi masuk ke dalam rumah siden lalu dikia oleh nabi dua orang daripada keluarga siden yang akrab lawan nabi yang pertama usama bin zaid ini yang mulai abahnya sudah berdiam di rumah nabi zaid bin harisah dan kemudian saya dina alih dan minanto nabi sapupuk nabi orang yang mulai lagi halus berdiam di rumah nabi jadi orang yang paling akrab ini yang dipanggil oleh nabi di rumah dan sementara jaka kita di luar Siti Aisyah masih di dalam lagi lawan Siden Abu bakar sedik lawan nang mama tapi menangis saja lagi jadi lalu dipanggil oleh nabi usama dan sedina alih lalu ditakuni nabi aku ini hendak musyawarah hujah nabi kayak apa pandepati kemana masalah alwarga karena sampai saat ini sebulan sudah persis ini kade turun jadi aku ini memberi keputusan aku bingung aku hendak minta masukan lawan bubuhan di kami ini orang dianggap oleh nabi paling dekat karena berdiam biasa sarumah lawan nabi bahkan parak pener lawan nabi keluarga nabi lalu yang pertama baucap itu adalah Sayyidina Usama bin Zaid ujar usama wahai rasrubah bian tahu banar ngaran keluarga bian tahu banar ulun najan artinya lebih akrab lagi ulun najan artinya kejauh sedikit pada Tiantah liwar tahunya ngaran Sitya Isya itu orang baik kadang mungkin mengerjakan pekerjaan sahina itu kurun yakin sudah kaya kemudian kembang saya dinalik kembang alih ujar nabi lom saya dinalik ya permasalahan ini ujar saya dinalik kan kata kawa kita memutus bujur atau kata kata kawa cuma mempian handak salah saya permasalah menurut pulun bibinian kada seikung wahi rasulullah berlarut ini ketemu tuntung nah itu pulang pasukan saya dinalik cuma ajar nabi aku nika itu keputusan aku hendak putus sama bisa dicerai selesai sudah kita cuma belum tuntas juga bujuran kata itu malah membulakan fitnah macam macam ada dinalik maksudnya supaya nabi jangan aur maur sini jangan sakit hati banyak aja bibinian lain lagi wahi rasulullah amun tian hati naman wajar anak itu saja orang paling parak lawan sitia insya itu adalah pembantunya sendiri pembantunya kiaw ini yang lebih tahu bila paling parak ini sendiri sudah memberikan laporan itulah yang paling kawa kita percaya nah lalu dipanggillah khadam daripada sitia insya bibinian yang selalu menyertai sitia isya lalu ditapun hujar bikinian ini wahi rasulullah demi Allah pernah melihat sitia isya berbuat selama ini padahal sudah sekian lama jadi pembantu sitia isya ayo adakah gejala gejala selama ini selama ini melihat kesalahan sitia isya sekian tahun sudah jadi pembantunya cuma semasing kenapa ujar ujar satin alih ulun biasa lagi ma ma adunan tepung mengamir baca kita lalu disuruh untuk membeli sesuatu atau ambil sesuatu lalu tinggal dan jaga akan dipadahkan selama setelah setelah jaga kamiran belum tentu lagi ayo ajat setelah lalu tulak untuk hajat sekal dengan gawian sidin kadat aja lagi kamiran sekali bulik sudah habis dimakan kambing itu hingga selama ini sabuk tinggal amun itu jernal tidak apa-apa aja itu kata sangkut paut lawan ini nah kayak itulah harinya keadaan kita itu orang jadi artinya Nabi sendiri sampai saat itu kata dapat keputusan apa-apa ini akhirnya Nabi memutuskan untuk masuk untuk mendatangi ke rumah Shedina Abu Bakar Siddiq datangi menyubalah Nabi ke rumah Shedina Abu Bakar Siddiq waktu itu Shedina Abu Bakar dan Siti Aisyah dan Mama ada di rumah lalu masuk Nabi lalu kata-kata Nabi kepada Siti Aisyah atau Waya Aisyah Ujar Nabi ikam sudah tahu aja apalagi melihat Siti Aisyah menangis luar biasa ikam sudah tahu aja berita yang tersebar di luar sudah sebulan dan aku sendiri tidak tahu juga kenapa ini bujur katanya cuma menurut aku kayak ini Waya Aisyah Ujar Nabi apabila ikam merasa apabila ikam merasa nang dipada hatan orang itu bujur ikam menjelaki yang tahu maka segeralah bertobat kepada Allah karena Allah maha pengampun nah sampai disitu kata-kata Nabi mendengar kata-kata itu Ujar Aisyah tiba-tiba aja seperti hilang banyak matang jadi emosi masuk pada tadi tadi adik ini artinya Rasulullah sendiri kan kada kada membila aku juga artinya masih orang nang ragu kata-kata Nabi itu dan orang nang merasa bersih langsung sampai menangis hilang entah kemana lalu aku menoleh kepada Allah sahuti akan Rasulullah adanya saya tahu aku tahu napa nangku ucapkan kayak apa aku menyehuti lalu aku berpaling jars pulang lawan mak mak sahuti akan Rasulullah artinya pian mempadahkan ulun ini cuma kan mama kata 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 mungkin anak ulun itu perasaan kita buktinya kenapa kita tahu tadi kata ada tahu persis kecuali nombor itu sendiri jadi seorang walaupun kita baik sangka pasti kata datang dimana kita tahu karena ini perkaranya kan setengah setengah kita boleh jadi boleh jadi yang padah orang iman tadi mesti aturannya berbanding berdasarkan bukti memadahkan iya harus ada buktinya memadahkan kata harus ada buktinya juga bila lebih baik berdiam menjahkan kalau katukai itu ujaran nabi sudah kaya itu kata-kata nabi abah kaya itu mama kaya itu aku aku ada kawal lagi memikirkan kaya abah ini lalu ujaran kaya itu aja demi Allah aku kadah enak menjawab kenapa karena seandainya aku mengakui seandainya aku mengakui maka Allah tahu bahwa aku tidak pernah memperbuat dan aku tidak berusaha seandainya aku tidak mengakui walau dan bujur memang aku tidak pernah melakukan bujur tidak pernah cuma siapa mempercaya lagi jadi aku tidak berbanding lagi aku cuma mengucapkan seperti yang diucapkan oleh seperti memang diucapkan boleh ulang-ulang aku tidak mengambil Nabi A'ub 7 kali ingat siapa kaya itu sebagainya di ucapkan oleh abahnya Yusuf itu saja keingatan karena itu kita ada di dalam surah Yusuf yaitu yang di kita sangat berat kita kembali kepada petunjuk Allah Al-Quran kayak pergerang di dalam Al-Quran petunjuk ingat bila kita dapat musibah itu enang-enang bujur pas sabrun jaminya maka kita bersabarlah dengan sabar enang baik Wallahu'alamu dan Allah lebih tahu di mata sifun dengan apa yang kalian ucapkan bujur kadanya pandiran orang ke Allah jangan tahu sudah cara akan lawan Allah babaya tuntung ujarat itu ya Isya aku mengucapkan ayat itu tadi kata-kata itu tiba-tiba terjadi perubahan bergetar di awak Rasulullah dan tak duduk Rasulullah itu tanda bahwa wahyu turun hanya kaito nabinya wahyu itu berat bilanya wahyu turun bergetar tubuh nabih lalu bila nabih berdiri mesti duduk imbah sudah sudut maka dengan perlahan silin barabah an imbah barabah itu maka berkintip Rasulullah dan keluar paluh didahi nabih walau di musim dingin keluar paluh kaya mutiara genal-genal kaya biji jagung kalau bahasa kita itu itu setiap kali Nabi kita menerima wahyu karena wahyu itu berat-berat makanya di dalam Al-Qur'an tulisannya inna sanulqi alaika paulan dan saatila kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat itu maksudnya Al-Qur'an berat-berat jadi sahabat tahu bilanya sudah maka itu Sayyidina Abu Bakar langsung mengambil akan salimut lalu disalimuti nabi dan 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 di dalam hati asyidina Abu Bakar kayaknya pisanya aku paling takutkan kada pernah seumur hidupku tegang seperti itu karena aku takut akan adalah Allah memadahkan bahwa fitnah itu bujuran kalau-kalau bujuran berumat ayo apa aku ini anakku sekalinya bujuran mudah-kade aja banguninnya itu aja lagi ada Siti Aisyah aku kan aku takut karena apa-apa Ujar Siti Aisyah pulang domenang waktu itu aku tahu nih Nabi caget dapat Wahyu tetapi aku kada takut apa-apa karena aku merasa ada besalah cuma Ujar Siti Aisyah yang aku kada pernah menyangka dan kada pernah berharap bahwa itu akan memenang dari Allah langsung memadahkan aku bersih artinya Ujar Siti Aisyah aku merasa diriku ini kada pantas Amun Allah menurunkan ayat khusus membicarakan tentang aku aku ini terlalu hina untuk diturunkan Al-Quran aku paling-paling karena nabit-tamimpi atau malaikatka membisiki itu bahwa aku ini bujur cukup aja sudah bagi aku aku pada terlalu tinggi harapan bahwa Allah langsung menangakan memadahkan selamatnya aku bebasnya aku daripada tubuhannya cuma kayak itulah tadi Allah mahan laki-laki lalu beberapa waktu Nabi tadi model kayak ranai dan berkintipan Nabi bergetar Allah keden dan sampai akhirnya Nabi kita tanah lalu Nabi kita berbuat imbah sudah berbuat Nabi absyriya Aisyah bergembiralah wai Aisyah Allah sudah menurunkan dan ayatnya memadahkan ikan bersih itu tuduhan dusta dan yaitu tadi turun itu ayat di surah enuh nah bacaannya ajaknya lah itu ayat sebelah dan seterusnya Hai innalazina jauh bil-ibkit osbatum minkum sesungguhnya orang-orang yang membawa kabar musta osbatum minkum adalah sekelompok daripada kalian juga artinya bubuhan orang Islam jiwa minimal orang Islam secara Zahir jadi terbagi kepada pertama orang munafik tetapi Zahir Islam yaitu yang dikapalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salol kemudian yang tak umpat-umpat adalah orang-orang orang beiman bujur tetapi nang masih lemah imannya pada waktu itu dan walaupun kayaknya hanya sudah bertubat menjadi orang yang semakin kuat semakin kuat saja dan diantara tadi nang sempat membicarakan umpat memandir memadahkan dan belak-belakan jadi kayaknya ada nang-nang secara isyarat penerja ada belak-belakan memadahkan berzinah ada nang belak-belakan sampai kepadanya berzinah nah orang-orang nang memadahkan berzinah inilah kena nang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dihukum campur dan jadi tukang hukuman orang nang menguduh berzinah tapi kada bujur itu dicambuk dan ada tiga orang nang dicambuk antar tapi malah Abdullah bin Ubay bin Salol katakan anak-anak ada tamasok di dalam nang dicambuk karena apa karena ini kada belak-belakan nang memadahkan berzinah ada mungkin salamat nang bikinian ini minta dapat lelakihan itu nang lelakihan itu kada mungkin juga kau manahan diri minta dapat bikin yang nang anung kayaknya itu aja lalu diantaranya tadi ya mispah tadi nang tahun empat memadahkan musik Aisyah berzinah ujar walaupun ujar-ujar kayaknya cuma sampai mengeluarkan kata-kata berzinah dan kemudian ada dua orang yang lain-lain yang cuma itu jadi jadi pelajaran lagi kesan-kesan orang Islam berataan jadi ujar Allah di dalam makuran innalazin ajaubil ikis sungguhnya orang-orang yang datang dengan kabar busta ikkun itu artinya buhtan dan Hazib sama aja usbatum minkum mereka itu adalah sekolombok daripada kalian juga daripada orang-orang baiman nang lama ataupun orang nang baiman tapi jadi pura-pura yaitu munafik la tahsabuhu syarrallakum nah ini pulang Allah Ta'ala memadahin la tahsabuhu syarrallakum janganlahlah kalian mengira dusla atau fitnah ini syarrallakum itu kejahatan bagi kalian walaupun memang menyakitakan balhuwa khairullakum tetapi itu adalah kebaikan bagi kalian anak-anak tadi maka ini kata baik kenapa maka dipadahkan Allah baik karena nang pertama itu akan menjadi pelajaran jadi itu jadi terserik sebenarnya jadi namunnya kata-kata kisah-kisah nangka kayaknya lalu kayaknya kita kan ada tahu hukumnya jadi dari satu sisi kejahatan tetapi dibalik itu menjadi pelajaran dan dibalik itu meninggiakan berajat daripada sayidina asitia isyah dan keluarganya jadi keluarga sayidina bumbakarsidik dan dan ketahuan dua pulang dari situ jelas kayak apa orang munafik kayak apa orang beriman yang kuat iman kayak apa orang beriman yang masih lemah dan kayak apa supaya kita kainan yang mana yang seharusnya kita tiru dan jadi kesimpulannya seharusnya kita tiru ya kayak kita siapa tadi Abu Ayyub al-ansari tadi kayak itulah selalu baik sangka pada orang beriman apalagi lawan orang-orang muriak dikulim li'i minhum matrasabaminal isam bagi tiap-tiap orang daripada mereka apa yang tidak diusahakannya dikerjakannya daripada dosa artinya sabarataan orang nangka umpat-umpat memandir baik yang belak-belakan menyambat berzinah ataupun nang dengan timgiran-timgiran benar aja sesuai dengan kejahatannya masing-masing mendapatkan dosa artinya berataan karena dosanya sayang Hai waladhi tawalla kibrohu minhum lehu azabun ozim orang nangka paling banyak ambil di dalam tersebar fitnah itulah nang paling benal dua siksanya nah ulama sepakat maksudnya nang yang paling benal disini kesalahan itu adalah nang pamulaan menyebarkan yaitu abdu'bah bin ubaib bin salur walau ini tadi hukum cambuk di dunia tetapi kena di akhirat ini akan mendapatkan siksa nang berat yaitu di dalam api neraka laulah insami'tumuh alaulah kalian ketika mendengar pembicaraan itu mulai kita dimandangkan panggiran nangka ada baik dari kita wanwal al-mu'minuna wal-mu'minatu biampusihim khairah nah ini Allah melajari seharusnya ujar Allah orang baik iman ini laki-laki bibinian mendengar nangkai itu nangkai pertama ini baik sangka lalu jangan percaya langsung ditolak saja ada mungkin jadi kita boleh menolak baik sangka walau kalah baik sangka tapi salah lebih baik daripada jahat jahat sangka walau bujur dan pas gue kalau jarak aja ya kalau memang jahat sangka tak itu tetap dosa ada pun kita baik sangka ada mungkin kita seharusnya besar bujuran ada berdosa lagi tak berpahala tetap baik sangka jadi pahala walau salahnya menengarang sangka dan bisa bujur bisa salah cuma disuruh baik sangka walau salah itu lebih baik daripada jahat sangka walau bujur apalagi jahat sangka sekalinya salah apalagi sampai memandir arti sangka tuh dihati nang lebih jahat lagi sudah dihati itu dikaluarakan pulang dibentong nah ini dengan jahat benar-benar dan makanya tadi tiga orang itu dicambuk-cambuk ada pun yang lain aja disuruh bertubat saja baik-baik stifar minta ampun kepada Allah 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 ini adalah musta nang sangat nyata dan kenapa makanya tak ya orang baik-baik diantaranya itulah nanggaran bazinah itu jauh benar daripada perempuan perempuan Arab berhari-hari jadi kalau saya dikira itu bazinah itu kalau bahari tersebar zinah maksudnya bazinah bahari itu cuma terjadi di kalangan budak-budak jadi budak-budak itu itu nang bisa berzinah terutama pelacuran-pelacuran itu disediakan itu para budak-budak jadi itu bahari nang maksudnya ada perzinahan di zaman jahiliah lalu bibinian bibinian terhormat itu sangat jauh daripada perzinahan yang itu orang bahari kadedah makanya diantaranya itu hindun binti utbah hindun binti utbah itu bini daripada abu subyan bin harap-harap nangkisah maikbud jantung sayyidin hamzah itu ketika sudah masuk Islam sesudah patuh makkah lalu masuk maslam lalu umpat berbayatnya dahulu kaitu bibinian bila masuk maslam lalakian gitu ya ada berbayat kepada Rasulullah itu ada di dalam surah al-muntahanah kisahnya itu diantaranya berbayat tadi supaya mereka berjanji ke itu lawan Rasulullah kami berjanji waih Rasulullah nah dilajari Nabi lalu mengiringi saya tidak akan menyokutukan Allah tidak akan membunuh tidak akan mencuri tidak akan berzinah macam-macam nah ketika sampai perkataan Nabi saya tidak akan berzinah itu hindun binti utbah itu langsung atas sini al-surah ya Rasulullah memangnya ada orang yang merdeka ini berzinah bingung hindun tuh bingung maka 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 kita disuruh berjanji supaya jangan berzinah memangnya ada orang yang berzinah orang merdeka dan itu maksudnya orang bahari itu ada-ada berzinah itu lewat rasa kadang mungkin namenang kayak kita nih hapon berzinah dan itu orang bahari ada wah ini kan lain kita apa artinya maksudnya nang berzinah itu cuma budak-budak aja tidak menurang merdeka siapapun berzinah dan maksudnya kakak itu aja apalagi orang-orang mulia nang kaya Siti Aisyah dan lain-lain orang-orang nang bersih orang-orang nang melihara laulah jauh alaihi biar ba'ati syuhada kalaulah mereka itu apabila hendak menuduh seseorang besinah itu wajib mendatangkan empat orang saksi dan ini hukum nang nang dilajarkan oleh Allah Allah ta'ala 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 kata kawak adu sah besesunya aja sudah walau seandainya mata kepala kita melihatnya faizlam yato bisyuhada maka apabila mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi faulaika indah allahi wumul gazibun maka mereka lah di sisi Allah sebagai pandusta maka mereka inilah nang akan dihukum nang akan dicambuk nang iya tadi nang beberapa orang nang dicambuk alhamdulillah walaulah walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wala asyurah dan kalaulah bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya mulai di dunia orang Islam lebih sayangi Allah sampai di akhirat lamastakum tima apapun pihiazabun awim ini saya menimpa akan kalian gara-gara perbuatan kalian sisa yang besar dan cuma tadi Allah ta'ala bukan tarik kalau nurang bayiman hendak malajari bener aja supaya kita baik kelakuan kita di dunia baik kalau kalau supaya nyaman kayaknya kita di akhirat-akhirat istakulun nabi al-sinatikum watakulun nabi akwahikum karena eh ingatlah ketika kalian saling mah nyampaikan pembicaraan nah ini nangkada baik baik-baik bila kita mendengar pandiran orang jangan nanti sambut jurongkas itu nah ini menyambut jurongkas itu jangan bisa top aja sudah supaya jangan panjang bila nangkada baik-baik baca watakulun nabi akwahikum malay salakum bihialah padahal kita nih kadetahu bujur kadenya nah ini pentinglah diingatakan tak bila kita mendengar apalagi mulai beritanya sudah ini ujar aja Pak ngelajak pada tahu juapang bujur kadenya cuma ujar Ciano lainnya kayak gini itu bisa top jangan pernah ditarusakan lagi jangan tahannya bujur tahannya bujur biasa akan apalagi nangkita nangkada baik maksudnya memang ada baik ada berita kada baik jangan kita sampaikan walau kita setangah-setangah ujar Ciano juga nggak ditahukan bujuran nggak kata sembuh para ibupan dirah nah apa garam bahayanya watahtahabunahuhayinau wahuwaindallahi azim kalian mengira gawian memandir-mandir nangk ujar-ujar teritu itu kecil biasa jaringan kadang-kadang sudah memandir kan ingat lagi tetapi wahuwaindallahi azim itu di sisi Allah besar urusannya karena kita sudah merusak nama baik seseorang beriman Nama baik orang beriman apalagi sampai sakit hatinya nangkaya Siti Aisyah sedih ada kawad dia ukur lawan apapun mangananya dosanya nan itu itu ada didalam sebuah hadis disebutkan menyakiti hati orang beriman itu sama lawan meruntuh kaabah itu satu great bahkan ada lagi ulama menyebutkan sama dengan meruntuh kaabah 70 kali ndak ada kegembangan tadi tuh kita memandir orang sakit hati orang orang beriman tadi kayak apa jadi kita kira biasa-biasa aja berpandir gitu di warung dudukan di pelatar dudukan nyambati seseorang an lalu orangnya sakit hati mendengar berita itu mainnya kita akan mempihnahnya aja tadi ghibahnya sudah luar biasa apalagi sampai karena kakak orang itu lalunya sakit hati wawwa indahullahi ada seorang sahabat nabi seorang tabi'in itulah seorang tabi'in urwah kalau pada salah karena telah ibn Abdullah ibn Amr ibn al-Assad itu ketika sidin tawab melihat Ka'bah itu sidin berucap inna hurmataki indahullahi auzimah Wahai Ka'bah Bajar sidin ini sambil melajari orang-orang ulama besar melajari orang-orang murid-murid sidin lalu sidin memandiri Ka'bah Wahai Ka'bah Bajar sidin inna hurmataki indahullahi auzimah sesungguhnya kemuliaan engkau di sisi Allah sangat besar Ka'bah Allah ini mulia benar di sisi Allah walakin hurmatal mu'min indahullahi auzimah tetapi kehormatan orang beriman di sisi Allah lebih besar dan itu tadi menunjukkan menguatakan hadis nabi tadi bahwa orang bayiman itu lebih mulia di sisi Allah lebih besar pemulihaannya daripada Ka'bah dan jadi menyakiti hati orang bayiman busanya lebih besar daripada marunto Ka'bah padahal marunto Ka'bah kayak apa-apa anak ini nang kadang-kadang kita kadang sadar dari itu nyaman benar berpandir menyakiti hati orang bayiman baik langsung dengan kata-kata kasar rasa puas hapala jatah disunyi nyak habang buhanya bayu kusambet tadi tak bahwa depan rasa manang kita padahal kayak apa di sisi Allah kita sudah menghancurkan hati orang bayiman menyakitakan hati nang boleh jadi cat tahun dua tahun masih terasaan sakitnya hatinya dan disini tadi nang bahayanya genal benar nah terutama bagi kita ini untuk jadi jadi pelajaran jadi paringan Hai walau la islami'kumu nah Allah malah jadi seharusnya kalau kita mandang karena kata itu pulkum mayakunulana anna takal lama biar gak ada pantas bagi kita untuk membicarakan seperti ini anehnya tadi contohnya kisah Abu Ayyub jadi langsung aja nggak ada usaha kita keumpetan berpandir nangka ini itu orang baik itu nyata fitnah aja sudah nah itu baik sangkanya sedentara-sedentara la subhanaka hadha buktanun alim mahasuki Allah in musti dustana besar ya izukumullah nah ini intisari daripada keseluruhan pelajaran kita ini dia yang lukumullah Allah sebenarnya memberi nasihat kepada kita anta muduli misli supaya kita jangan pernah kembali memperbuat teman ini jadi memang itu cuma sekali ini aja peristiwa sesudah itu pada belakang waninya menuduh nuduh kurang dan cuma ini supaya jadi pelajaran biasa orang beriman sampai hari kiamat dan lalu diatur oleh Allah kisahnya kayak itu tadi subhanaka ingkuntum mu'minin apabila kalian orang beriman nah lalu Nila pulang diantara peristiwa sesudah itu nanggaran misbah tadi telah misbah itu tadi dicambuk ada lagi nangka dua nanggarannya Hasan bin Sabit Hasan bin Sabit itu seorang penyair daripada Rasulullah diantara penyair penyair Rasulullah kan banyak banyak salah satunya Hasan bin Sabit ada lagi ada lagi ampullah ibu rohaha itu penyair nabi juga ada kemarin hamnah binti jahat itu dangsanak daripada Zainab binti jahat Ipar nabi itu juga bibit jadi bibin yang saikong nangbi cambok salakian berdua-dua kalau Hasan bin Sabit itu seorang penyair itu diantara kalemahan penyair katujuh berlebih-lebihan penyair itu katujuh syair itu kan biasa berlebih-lebihan jadi katujuh pandir berlebih-lebihan itu diantaranya di pelajaran ulama kayak itu perhatiannya bahwa katujuh pandir berlebih-lebihan itu nang mudah mengeluarkan kita kata-kata dibah atau busik ada pun hamnah binti jahat itu mungkin karena maapangarannya itu Zainab binti jahat itu orang yang paling kuat-kuat saingan Siti Aisyah di dalam pemadu-pemadu lalu nang ini yang mengambilkan hati lawan dangsanak jadi ketika ada berita miring lawan Siti Aisyah langsung seorang menyebarkan padahal Siti Zainab sendiri ada umpatan komentar napa-apa jadi disinilah karena Siti Zainab binti nabi orang yang kuat iman ada umpat napa-apa malah nang mengambilkan hati pula nangsanak ini nangkumpat menyebarkan model seakan-akan anak menjatuhkan nama Siti Aisyah supaya dangsanak orang nang jadi nomor satu di dalam keluarga nabi diantara bini-bini nabi nah ada pon-pon misbah dan ini adalah kurang susah kurang susah Hai nangkadegawian jadi pulang ini gara-garanya nengkadegawian itu juga pandiran menganggur malah macam-macam pandiran jadi ini pelajaran aja bukan menyambati menghinakan sahabat supaya pelajaran kita penyebab-penyebab yang bisa mengakibatkan tadi kenapa maka sampai terlibat-libat cuma kayaknya pulanglah diwaktu dicambuk misbah itu ada orang yang mencela artinya ikan ini tak lalu-lalu jahatnya lawan keluarga nabi orang itu ditabur oleh nabi nah ini pulanglah satu pelajaran jangan jangan ujar nabi jangan dicela jangan dilaknat misbah nabi menagur menyariki lawan orang mengomentari kata baik pulang naik kan jadi memang tadi ini jahat kisahnya lalu dihukum ada yang mengomentari mencela malah ditabur pulang oleh nabi napa kata-kata nabi bul ini ujar nabi orang yang pernah pernah umpat perang badar atau boleh jadi ujar nabi la Allah yan huzuru ila ahlil badar boleh jadi Allah itu memandang kepada perang badar itu dan Allah baru ucap ya ahla badrin hitam luma syiqtum lakadu wafartul aku boleh jadi karena Allah sayangnya lawan orang-orang yang umpat berjuang lawan aku di badar lalu Allah berucap Wahai orang-orang badar silahkan apapun yang kalian akan perbuat buat akan aku ampuni jadi bisa terjadi kayak itu bisa aja ini bukan berarti kita melamahkan syariat boleh jadi Allah ketika sudah sayangnya lawan seseorang dan seperti contohnya ahlul badar itu ampunan Allah pun sudah disiapkan berdua walaunya mengerjakan dosa apapun langsung dihapus mengerjakan dosa apapun langsung dihapus itu bisa terjadi kayak Tata cuma kada-kada boleh kita mengira diri kita masak-kada sitok itu aja cuma kalau kalau lawan orang-orang tertentu kita bagus saja baik sangka lawan gitu dan seperti misalnya tadi lawan sahabat-sahabat Rasulullah lawan ahlul baik Rasulullah lawan ulama-ulama yang dekat dengan Allah itu kita bagus baik sangka itu artinya artinya jangan sampai kita balik-balik itu jam misal sahabat nabi maka kaito kalau boleh itu kalau warga nabi maka kaito itu orang alim maka kaito itu kada boleh boleh jadi mereka itu orang-orang yang disayangi Allah walau mereka mengerjakan dosa bagi Allah siap sudah ampunannya selesai aja yang kita memang kata-kata nah kaitan wujur kita memang hati-hati jangan manggawi karena kita ini belum ada jaminan diampuni dosa ada orang-orang yang itu orang-orang pilihan sudah bila ini menggil dosa sudah kan misal misal ahlul baik Rasulullah itu di dalam Al-Quran maka wujur Allah ta'ala innama yuridullahu yudhiba'anku muridisa ahlal bayti wiyutuhirukum takhira itu sudah dipadahakan Allah kaito Allah mahandaki mereka itu bersih jadi walau mereka berdosa itu ampunan Allah berdahu langsung jangan langsung dilap bersih langsung dilap kita nenggak ada jaminan jadi bukan kita mahina akan orang itu malah kita menghormati memuliakan baik sangka itu tadi kenapa maka ditakur nabi orang yang mancelah Hai kemudian ada sebutin lagi mistah itu karena orang susah dan kemanakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu tamasuk nang diungkosi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq saban bulan jadi keluarganya pelajaran beliau pulang dong nang sugi-sugi bilinya ada nang susah-susah jadilah donator tetap seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq saban bulan dan misal kita ada bisan kemanakan nasusah sakulah dimana seorang maungkosiakan itu bagus-benar kata-kata ayat waikam sakulah masuk pesanren enakku mambari barang aja tiga ratus ribu kah sabulannya Allah setahun juta kah sabulannya mampu-mampu kita nangkau seratus ribu-seratus ribu sabulannya kayak itulah kita diantara orang nang diungkosi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah misbah ini lalu ketika sudah terjadi peristiwa ini sekalinya malah nangkau ungkosi saban bulan ini nangkau ianya memfitnah anak kok kan gitu dah lalu bersumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq demi Allah aku akan hentak lagi memberi duit lawan misbah nah kayak gitu lalu turun ayat-ayat Al-Quran hambungan daripada nang tadi itu di surah An-Nur dari ayat 22 jangan sampai bersumpah jangan bersumpah dilarang oleh Allah orang-orang yang mempunyai keluasan harta daripada kamu bahwa dia tidak akan memberi lagi kepada keluarganya nangkau nangkau miskin ada boleh biar Allah tatap aja bari jangan ikan bersumpah aku bersumpah ada nangkau lagi memberi keluarganya nangkau miskin karena kesalahannya apalaginya sudah dihukum sudah minta sudah bertobat sudah dilaksanakan hukuman anwal yawwal yastahu handaklah kalian memaafkan kesalahannya kemudian tatap aja dibantu an ini aturan Allah ulanglah jadi kadada istilah belas dendam dokada kita kayak apakah jahatan orang apalaginya sudah sudah dihukum dan sudah minta maaf maaf akan bantuan tatap di bari dan ini kadisai kong Abu Bakar Siddiq aja banyak juga sahabat-sahabat yang lain walau kadisah empat separah mistah tetapi tahu 44 juga ada mandir dan setiap orang yang maungkosi sama aku gini jenang lain kadang lagi maungkosi si anaknya tahun 44 jauh mandir ini beberapa orang nama itu turun ayat-ayatnya dan lalu itu lalu Sayyidina Bakar Siddiq ada jadi bulan berikutnya pun tatap di bari pilih pulang kaya itu tersilajari napa garang hikmahnya napa manfaatnya ujar Allah ta'ala walyak walyaswahu handaklah dia memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah tadi ala tuhibbuna ayyassir Allahulakum bukankah kalian menginginkan diampuni Allah usaha kalian nah itu hikmahnya artinya ketika kita memaafkan orang yang salah lawan kita itu balasannya kita pun kena akan diampuni juga oleh Allah dan kita nih hendak kalau supaya dosa kita diampuni Allah biasa akan maaf kami orang lain dan jadi mudahnya kayak itu kayaknya kita di asyarat ya Allah pulun banyak berdosa ampunilah dosa ulan ujar Allah orang yang salah lawan ikan bang ikan mampuni yang katakan ada juga nggak ada aku pada juga jatuhannya mudahnya kita dan jadi artinya jangan berharap ampunan Allah namun kita kadahapun maampuni orang yang salah lawan kita jadi maafkan siapa aja apalagi kita merasa apa ada salah orang lawan aku salah aku lawan Allah maka banyak peneram dan jadi lalu ringan kita memaafkan kesalahan orang yang sedikit dari taamun kesalahan aku banyak nah dan 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 inilah penyebab kesalahan orang yang banyak diampuni oleh Allah 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 completely wallahu ghaforrahi nah kemudian dari sini tadi jelas sudah bahwa Shidya Ansyah itu adalah bersih Syidya Ansyah kata bujur dituduh jahat itu maka sebagai terakhir sambungan daripada ayat itu tadi di antaranya Allah menjelaskan Al-Khabisatu Lil-Khabisati Lil-Khabisina Artinya, perempuan Yang jahat-jahat Itu hanya pantas untuk laki-laki Yang jahat Wal-Khabisuna Lil-Khabisat Al-Khabisatu Lil-Khabisin, perempuan-perempuan yang jahat Itu hanya untuk laki-laki yang jahat Wal-Khabisuna Lil-Khabisat Sementara laki-laki yang jahat Itu pun hanya cucuk untuk Perempuan yang jahat Wal-Khabisatul Ittayibin Perempuan yang baik-baik Itu adalah untuk laki-laki yang baik Wal-Khabisuna Lil-Khabisat Ada pun Laki-laki yang baik Itu pantasnya untuk perempuan yang baik Jelas tidak kalau sudah lah Laki-laki yang jahat Cucuk dipasangkan lawan laki-laki yang jahat Laki-laki yang jahat Cari E Laki-laki yang jahat Nang baik laki-laki yang jahat Pasangannya bibinian Nang baik-bibinian baik Pasangannya laki-laki yang jahat Ulaika mereka itu Orang-orang yang baik Bibinian Orang-orang yang baik laki-laki yang jahat Tadi nang pantas berpasangan Mubarra'u Namimah Yakulun Mereka itu adalah Orang-orang yang bebas Lepas daripada Yang dituduhkan Artinya Yaitu Maksudnya orang baik itu adalah Orang yang jauh Daripada Perzinaan Jadi siapa laki-laki yang nang baik Siapa bibinian nang baik Laki-laki yang nang baik Laki-laki yang nang kadamau Bezina Bibinian nang baik Bibinian nang kadamau Bezina Nah mereka itulah Nang berpasangan Lalu kesimpulannya Ketika Rasulullah s.a.w.t Itu kadang menceraikan Siti Aisyah Dan tata Bekumpul lawan nabi Sampai wakad Rasulullah Itu menunjukkan Bahwa Siti Aisyah Adalah Seorang perempuan baik Dalilnya Perempuan yang baik Itu hanya pantas Untuk laki-laki yang baik Sekarang pertanyaannya Nabi orang baik Nabi orang baik Lalu bini nabi Siti Aisyah Tata lawan nabi Bahkan dipadahkan oleh nabi Aisyah Ini karena salah satu Daripada biniku Di dalam surga Berarti orang baik Pada Siti Aisyah Orang baik Itulah keyakinan kita Ahlu sunnah wal jamaah Karena masih ada Sampai wakih ini Yaitu diantara Siti Aisyah Itu yang memadahkan Kejahatan Siti Aisyah Dengan dalil Hadithul ifki ini Padahal jelas-jelas Di dalam Quran Allah memadahkan Siti bersih Siti Aisyah Kada termasuk Yang dituduhkan Itu cuma Kejahatan orang Siti Aisyah Yang kada perlu Kita umpati Itu berarti Siti Aisyah Yang sesat Yang memadahkan Siti Aisyah Sebagai orang jahat Yaitu ada Kusir Artinya Bahwa Sampat mengelukkan Perzinahan Padahal jelas Ada Itu tudan Dan buktinya Sampai kamati Rasulullah Sampai wafat Rasulullah Itu adalah Salah satu Daripada Bini Enang Ditinggalkan oleh Nabi Enang Sembilan Bahkan Dipadakan Bini Nabi Di dunia Sampai ke akhirat Itu Bini Kujar Nabi Mulai di dunia Sampai ke akhirat Mudah-mudahan Kita dikumpulkan Lawan mereka itu Lawan Rasulullah Dan Lawan keluarga Presiden Lawan Bini Bini Presiden Nah ini penutup Ada sebuah Pengluman